Pemirsa gempa yang berpusat di Laut Situ Bondo juga sangat terasa di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Beberapa rumah di kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb juga rusak parah dan sebagian atapnya ada yang runtuh. Akibat gempa yang terjadi pada dini hari tadi, salah satu rumah yang terdampak gempa temboknya terbelah. Beberapa bagian dinding dan plafon rumah juga rusak. Tak hanya itu, atap rumah yang terbuat dari genteng juga berjatuhan. Salah satu warga korban gempa, Dahlan, menceritakan saat gempa terjadi, dirinya bersama keluarga langsung terbangun dan sempat panik. Ia mengaku goncangan cukup hebat berlangsung sekitar 4 detik. Rumah ini digoyang gitu, jadi saya tepat tidur itu, terus keluar, jadi anak-anak di anugut semua itu, disuruh keluar dari rumah itu. Yang rusak itu lesan itu, lesan di atas itu. Dapur, yang paling barah itu dapur itu. Terima kasih telah menonton.